Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, selamat datang kembali bersama saya Fik Projek Kontinue Di video ini saya akan membahas cara cek sisa angsuran BJA Venant Oke, untuk teman-teman yang mungkin kalian masih kebingungan Untuk step dan caranya seperti ini Jadi disini terlebih dahulu kalian siapkan nomor kontrak pembayarannya Jadi yang masih bingung, nomor kontrak ini adalah nomor pembayaran Dan nomor kontrak didapatkan untuk nasabah jika kalian sudah selesai Dan berhasil melakukan pengajuan kredit pinjaman pada BJA Venant Seperti ini kurang lebih untuk informasinya Jadi saat kita melakukan pengajuan kredit ke BJA Venant Dari pihak BJA-nya ataupun sales marketingnya Mereka meminta alamat email dan nomor ponsel yang akan digunakan untuk aktifasi juga ya Yang mana ini juga alamat emailnya nanti yang akan menerima nomor kontrak seperti ini Berupa aktifasinya Nomor kontrak untuk aktifasi VINIA Yang terhormat atas nama saya dari BJA Venant Terlampir kami kirimkan nomor kontrak Anda tersebut Nah ini sudah ada, jadi inilah nomor kontrak yang kita gunakan untuk melakukan pembayaran Ataupun mengecek angsuran BJA Venant Jadi kembali ke pembahasannya untuk cara mengecek sisa angsuran BJA Venant Alternatifnya tentu pengguna BJA Venant sudah memiliki akun dari BJA Mobile Yang sudah terverifikasi juga Dan caranya mudah sekali Kalian tinggal pilih kemudian MBCA di atas Nah disini Lalu tinggal kalian inputkan 6 alpanumnya Kalian isi terlebih dahulu ya Kemudian klik login di bojok kanan Jadi mungkin next video saya akan berikan beberapa metode cara pengecekan angsuran Sisa angsurannya secara online Selain dari menggunakan MBCA ataupun Mbanking BJA ya Mungkin kita akan gunakan aplikasi Shopee, Tokopedia dan lainnya Namun kita akan cek terlebih dahulu nanti Kemudian sampai disini pilih ke menu Mpayment Mpayment di klik sekali Lalu pilih ke menu pinjaman di bawah Oke kemudian nama perusahaan di atas Kalian ubah terlebih dahulu Ya pilih saja di BJA Venant Disini klik Kemudian input nomor pelanggannya Klik saja Lalu pastikan saja Nomor pelanggan ataupun ketikan nomor pelanggan nomor kontrak yang sudah kalian dapatkan tadi di video Kemudian klik ok dan pilih send di bojok kanan atas Ya nanti akan muncul disini BJA Venant Nomor pelanggan atas nama pemilik kreditnya Angsuran masuk keberapa Jatuh tempo di tanggal berapa Dan total tagihan dan dendanya juga ada semua disini Jadi disini sudah masuk angsuran yang kedua Ya untuk kalian tinggal dikurangin saja ya Misalnya jika total pembayarannya hanya 10 angsuran Artinya masih kurang pembayarannya 8 lagi ya Karena ini masuk ke angsuran yang kedua Jadi disini kita membayar di angsuran yang kedua ya Kurangnya 8 lagi Ya jadi ketika ini saya bayarkan Jadi ini saya sudah melakukan pembayaran yang kedua dan sisanya tinggal 8 Namun jika ini saya belum melakukan pembayaran Ya angsuran kedua artinya disini Sisa tagihan masih 9 lagi ya Belum saya bayarkan Jika kita sudah membayar yang angsuran kedua ini Sisa angsurannya hanya 8 Jadi begitu untuk cara mengecek sisa angsuran BJA Venant Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye bye